Hi everyone, welcome back to my channel Ketemu lagi bersama aku Feve Dan buat kalian yang baru di channel ini Welcome to my channel Oke guys, seperti di judulnya Hari ini aku pengen nge-share ke kalian Almost one brand tutorial dari Mizu Kenapa aku bilang almost? Karena ini aku baru aja dikirimkan produk dari Mizu Dan juga closet ID as always Thank you so much Mizu.closet Jadi disini aku pengen pake produk-produk yang mereka kirim Dan itu gak satu full face Jadi makanya aku buat video ini almost one brand tutorial Terus karena hari ini tuh hari minggu Aku pengen ke gereja Terus aku pengen makeup yang hari ini tuh cukup berbeda Dari makeup aku biasa ke kantor That's why aku pengen nge-share ke kalian juga Buat get ready with me Sekaligus kita liat produk-produk Mizu yang akan aku review So without any further ado, let's get started Jadi sebenernya aku tuh dapet 9 produk dari Mizu Dan aku bakal jelasin semuanya ke kalian satu persatu Tapi kayaknya lebih better Kalo misalnya aku langsung pake dan langsung jelasin aja Belumnya ini aku udah pake complexion Karena aku gak dapet complexion Di seri yang dikirimin oleh Mizu ini Tapi kalo kalian liat alis aku tuh cukup beda Jangan salah fokus Aku belum pake produk alis apa-apa Aku tuh cuma henna brow Dan nanti minggu depan mungkin akan up videonya Untuk treatment yang aku cobain Oke guys pertama-tama aku langsung masuk ke makeup atas Pertama kali aku mau pake ini Mizu Jadi ini adalah Eye Base Essentials Ini tuh adalah base untuk makeup mata Banyak orang yang pake primer di muka Tapi tuh jarang banget pake primer di mata Kebanyakan hal itu yang bikin makeup mata kalian fall out Dan jatuh-jatuh ke bawah Makanya aku mau pake eye primer dulu dari Mizu Ini texture-nya menurut aku agak sedikit oily Gak seperti concealer Walaupun bentuknya seperti concealer For all aku suka warnanya soalnya ngeblend dengan warna kelopak mata aku Dan dia tuh bisa menjadi base yang baik Walaupun ini sedikit oily Oke next move to produk kedua Disini ada eyeshadow Ini eyeshadow-nya adalah Mizu Radical Eye Eyeshadow Itu ada tiga warna Yang pertama sedikit gold Terus ada yang warna pink Dan juga dark brown Yang aku suka Ini walaupun eyeshadow-nya kecil Dia dilengkapin sama kaca Terus disini ada brush Brush-nya halus banget Dan juga ada sponge-nya kayak gini Pertama aku mau pake warna yang pinknya ini Aku mau taruh di seluruh eyelid aku Kalian bisa liatkan ini tuh kayak aku ngambil dikit Terus warnanya kayak langsung masuk gitu One thing yang aku suka dari eyeshadow-nya Eyeshadow-nya tuh warnanya langsung pigmented keluar Yang warna pink ini Terus tuh gak ada fallout sama sekali di bagian bawah mataku It was a very good Terus aku mau masuk warna kedua Aku pengen pake warna yang gold ini Tapi hanya di bagian depan kelopak mata aku Terus hanya dari bagian ujung ke tengah Wow, warna gold-nya Yang itu aku gak perlu bikin cut crease Karena warna gold-nya ini bisa langsung keluar banget Jadi kayak kita gak perlu lagi nge-conceal Buat bikin warna cut crease-nya Aku sengaja ini gak pake ring light Karena ini tuh masih sore Dan ini tuh kos-kosan baru aku Jadi aku kayak pengen kasih-kosan ke kalian Dan kayak natural light-nya tuh kayak gimana Terus move to final step Untuk di bagian outer corner Aku mau pake warna yang dark brown Tapi aku ngambilin super dikit aja Buat di bagian lower lash line Aku mau pake warna pink ini lagi Tapi dikit aja Oke guys, aku rasa eyeshadow-nya udah cukup kayak gitu Terus selanjutnya aku mau pake Mizu Perfect Wear Ini tuh adalah eyeliner dari Mizu Aku udah sempet mention Waktu aku unboxing produk ini Kalo aku tuh suka banget sama eyelinernya Apalagi tuh kalo buat makeup-in orang Ini tuh warnanya bagus banget Kalian bisa liat Ini tuh aplikatornya kayak spidol Tapi dia tuh gak kegedean Atau gak kekecilan Jadi tuh bisa bagus banget Untuk menggambar eyeliner kita Oke guys, jadi ini hasilnya Lighten banget kan? Beda banget Aku udah pake eyeliner sama eyeshadow Tapi selanjutnya di bagian atas Bulu mata aku Aku mau pakein fake eyelashes Ini dari Mizu Tapi kalian bisa liat Ini fake eyelashesnya bener-bener natural Dan disini aku juga dapet eyelash fix Ini tuh adalah lem bulu matanya Aku suka warnanya rose gold Terus kayak packagingnya bener-bener looks glam gitu Kalo dibuka bulu matanya tuh kayak gini Dia kayak packagingnya rapi dan gede itu Terus yang aku suka ini tuh Tightline-nya tuh tegas Strukturnya Walaupun kayak di bagian bawahnya tuh Gak terlalu tepel Which is itu super natural Buat hari-hari cocok banget Terus aku mau pakein lemnya kayak gini Aplikatornya sih sama aja Kayak aplikator lem bulu mata biasa Di BTW aku juga pernah buat video Cara pake bulu mata palsu Kalian bisa cek di atas sini Oke guys Ini bulu matanya udah dipake Sumpah ini looks very natural Untuk hari-hari ataupun keluar Terus di bagian lower lash line Aku juga mau pake mascara Ini dari Mizu Yang aku suka Packagingnya klasik Terus aplikatornya gede kayak gini Yang menurut aku ini agak susah Buat pemakaian di lower lash line Karena ini aplikatornya cukup besar Dan ini tuh bukan mascara yang waterproof Jadi kalian jangan berekspektasi Kalau mascara ini bakalan bener-bener stay Tegang Terus kayak membuat bulu mata kalian di atas itu Ternyata kalian lihat kayak aku lagi lash lift Menurut aku ini bakal cocok banget dan bagus banget Oke guys Sampai ke mata aku udah kelar Kalian bisa lihat ini mata aku bener-bener hidup Oke jadi keliatan lebih besar Aku suka banget Untuk bagian mata masih kurang di bagian alis Walaupun aku udah pake brow henna Tapi kayak keliatan masih ada yang kurang Disini aku mau pake produk terbaru dari Mizu Ini adalah waterproof brow tint Ini tuh juga bisa dipake untuk orang yang alisnya tuh tipis Kayak aku Ataupun orang yang alisnya tebel Jadi kayak tinggal di set aja Pake ini Bisa digambar Karena di bagian ujungnya bentuknya tuh kayak garpu Ini tuh bener-bener bisa ngebuat Serat-serat alis Terus alisnya bakal keliatan lebih natural Oke guys Keliatan kan ini alis aku Bener-bener jadi super on sleep Tapi bener-bener keliatan kayak berserat Dan juga bagus I like the finish Sumpah And move to the final product Yang dikirim dari Mizu Disini ada blush on Ini ada blush di Up Mizu Ini aku dapetnya warna pink As you guys can see Ini warnanya bener-bener pigmented Langsung keluar Dan hasilnya super-super oke Oke guys This is the final look of my makeup Gimana menurut kalian Ini tuh cuma pake Per beberapa produk dari Mizu Dan kalian tau Produk-produk Mizu tuh harganya super terjangkau Dan produk-produk Mizu itu bisa dibeli Di toko-toko kecantikan Atau drugstore terdekat di kota kalian Dan aku pengen ngasih tau ke kalian Dua produk yang paling aku suka Di antara semua produk yang dikirim Pertama produk yang paling aku suka Tentunya adalah eyeliner bandnya Ini tuh adalah eyeliner kecintaan aku Aku udah pernah punya Sebelum dikirim ini Dan aku ngerasa nih produknya Bener-bener bagus Dia gak mudah nge-smudge Atau dia gak mudah ilang Terus kalian harus tau Kalau eyeliner ini harganya Bener-bener terjangkau Aku bakal taruh semua harga Dan keterangannya di description box So jangan lupa untuk di cek Dan kalian wajib banget punya ini Terus produk kedua Yang aku suka adalah Waterproof Brow Thin Kenapa aku suka? Karena kalian bisa liat Hasil alis aku Walaupun alis aku tuh lagi di Hena Brow Keliatan ini tuh bener-bener ada efek Untuk menambah serat-serat di bagian depan alis ini Dan ini tuh cocok buat alis yang tipis Ataupun alis yang tebal So aku bener-bener merekomendasikan produk ini Oke guys aku juga baru dapet informasi terbaru dari Mizu Mizu tuh akan mengadakan kolaborasi terbaru dengan Kongwan Di bulan November depan Kalian juga harus ikutan Karena ada kompetisi make up Dimana hadiahnya tuh salah satunya adalah iPhone XS Oh my god Aku juga rasanya pengen ikut So jangan lupa pantangin terus Instagramnya Mizu Dan juga Closet Untuk informasi yang lebih lain juga Oke guys I guess that's all for today's video Ini juga udah pas banget jamnya Udah mau berangkat Dan aku seneng banget bisa nge-share hari ini Video ini ke kalian Produk-produk Mizu yang aku suka Sampai ada kompetisi yang bisa kalian ikuti So kalian jangan lupa ikutin Tonton terus video aku juga Don't forget to like this video Subscribe to my channel Karena di tiap minggunya Di hari Senin Aku bakal ada video baru terus Once again thank you so much for Closet Dan juga Mizu And I'll see you guys on my next video Bye-bye